sahabat tani dan sahabat pemilih kreator semuanya sering kita beranggapan bahwa faktor utama dalam produksi tanaman kelapa sawit itu adalah pupuk atau jad kimia lainnya padahal semua itu adalah sia-sia tanpa keberadaan alam dan ekosistem yang mendukung disini saya mengajak bapak ibu sahabat tani semuanya untuk mengenali jenis-jenis ekosistem lingkungan yang pernah Malaysia terapkan secara besar-besaran di tahun 1983 yang hal ini tentunya membuat produksi mereka meningkat hingga 80% apakah itu? mari kita simak dalam video berikut ini namun sebelumnya mohon luangkan waktunya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu semoga channel ini selalu berkembang untuk sahabat tani semuanya bapak ibu sahabat tani dan sahabat pemilih kreator semuanya pastinya banyak yang belum mengenali jenis serangga yang ada dalam video ini serangga ini awalnya bukanlah dari Indonesia tetapi serangga ini sengaja didatangkan dari Afrika Barat di awal tahun 1970 hingga tahun 1980 serangga ini diperkenalkan ke Indonesia oleh tim introduksi yang dipimpin oleh dokter Shed dan kawan-kawan kita tidak tahu betapa susahnya mencari tempat populasi serangga ini serangga ini kita anggap sepele bahkan kita sering mengabaikan peranannya sehingga kita sering mengganggu siklus hidupnya dengan mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia seperti pesticida dan herbicida alam Indonesia sangatlah beruntung bisa berkembangnya berbagai ekosistem di dalamnya namun dengan andanya penggunaan bahan kimia secara besar-besaran akan mengakibatkan populasi berbagai ekosistem lingkungan seperti serangga ini menjadi menurun bahkan bisa punah peranan serangga ini sangatlah besar membuatnya bagi tanaman gelapasawit nah perlu Bapak Ibu cermati kembali lagi bahwa faktor utama keberhasilan tanaman gelapasawit dikeranakan oleh alam yang masih bersahabat berbagai ekosistem dapat hidup di dalamnya tanpa adanya alam yang mendukung semua itu akan sia-sia pupuk atau jad kimia-kimia itu adalah hal terakhir dalam mendukung produksi tanaman gelapasawit Taukah Bapak Ibu semua produksi gelapasawit akan turun tanpa adanya serangga serangga ini industri gelapasawit menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dengan nilai produksi mencapai 440 triliun per tahun namun sedikitnya menyadari bahwa pencapaian besar ini sangatlah tergantung pada jasa serangga penyerbuk gelapasawit tanpa kehadirannya serangga penyerbuk ini akan mengalami penurunan produksi hingga mencapai 80% produksi yang tadinya 440 triliun dan akhirnya 300 triliun berpotensi akan hilang jika serangga penyerbuk tidak hadir dalam ekosistem kebun gelapasawit Indonesia sangat beruntung memiliki kondisi ekologi yang mendukung keberadaan serangga dan penyerbuk alami sebagai contoh Malaysia bahkan harus menyimpor serangga bernama Eladogius camurnicus dari Afrika untuk menjamin keberhasilan penyerbukan pelapasawit mereka karena asal tanaman pelapasawit sendiri dari Afrika sehingga serangga pun dibawa dari sana bagi mereka serangga merupakan pekerja ekosistem yang sangat vital jika tidak ada serangga maka penyerbukan harus dilakukan secara manual nah perlu bapak ibu ketahui bahwa serangga ini lebih berkembang pesat di Malaysia setelah mereka mengimpor serangga ini besar-besaran di perkebunan mereka sendiri sehingga pada tahun 1983 Indonesia pun mendatangkan kembali jadi serangga Eladogius ini dari negara tetangga Malaysia Eladogius camurnicus disebar secara resmi pertama kali di Indonesia oleh Menri Muda urusan peningkatan produksi tanaman keras pada tanggal 26 Maret 1983 memang Indonesia lah lebih dulu memiliki serangga ini namun perkembangan dan jenisnya waktu itu tidaklah signifikan untuk merubah produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sehingga Indonesia kembali mendatangkan serangga ini yang berasal dari Malaysia Bapak ibu sahabat dan semuanya produksi kelapa sawit akan turun tanpa adanya Eladogius camurnicus Eladogius camurnicus adalah serangga penyerbuk utama pada tanaman kelapa sawit kumbang ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui penyerbukannya Eladogius camurnicus merupakan salah satu serangga yang berperan penting dalam proses penyerbukan pada tanaman kelapa sawit pelepasan kumbang Eladogius camurnicus di Indonesia pada tahun 1982 secara signifikan meningkatkan produktivitas kelapa sawit dari 40 hingga ke 80% Potensi serangga sebagai sumber protein di masa depan Kini di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Tiongkok Mengkonsumsi serangga sudah menjadi bagian dari budaya dalam konteks pertanian berkelanjutan Penggunaan musuh alami sebagai pengendali hama juga sudah mulai diadopsi oleh beberapa industri seperti yang pernah dilakukan oleh perusahaan gula tua di Lampung Mereka berhasil menurunkan penggunaan insektisida hingga 80% melalui budaya serangga predator Nah, ini menunjukkan bahwa serangga tidak hanya penting bagi sawit tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian secara luas Eladibius camurnicus berperan sebagai folinator utama kebun kelapa sawit Proses penyerbukan berlangsung mengalami beberapa tahapan Pertama, mereka mengumpulkan serbuk sari Serbuk sari dikumpulkan oleh kembang-kembang dengok dewasa yang mengunjungi bunga tersebut dan memakan serbuk sari yang kaya akan musterisi Serbuk sari menempel pada tumbuh kumbang sehingga serangga ini berpindah ke bunga betina setelah itu mengunjungi bunga jantan kumbang menuju bunga betina Serbuk sari yang menempel di tubuh kumbang kemudian berpindah ke putih bunga betina Aktifitas kumbang ini mampu meningkatkan keberhasilan penyerbukan secara silang sehingga menghasilkan buah sawit yang lebih besar dan berkualitas Kehadiran kumbang ini meningkatkan persentase keberhasilan penyerbukan dari 20-40% menjadi 80% Nah, Bapak Ibu sahabat tani semuanya dan sahabat pamili kreator Tentunya sekarang kita baru bisa menyadari bahwa peranan penting ekosistem dan lingkungan itu sangat penting bagi tanaman atau budidaya apapun baik itu tanaman kelapa sawit maupun tanaman hultikultural lainnya Oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat tani Berhati-hatilah dan jagalah ekosistem lingkungan alam sekitar Jangan sampai ekosistem dan habitat-habitat lainnya terancam oleh ulah tangan manusia sendiri Mari dari sekarang kita bekerja sama dan saling berbagi informasi tentang ekosistem yang terpenting di alam kita itu perlu dipertahankan kurangilah pemakaian bahan-bahan kimia seperti pesticida, insektisida dan bahan kimia lainnya yang dapat mengancam perkembangnya ekosistem Baik sahabat tani semuanya dan sahabat pamili kreator Sampai disini dulu penyampaian saya mengenai tentang keberadaan jenis kumbang yang satu ini dan semoga video ini bermanfaat bagi sahabat tani semuanya dan dapat menjadi dan dapat bermanfaat serta menginspirasi kita semua sampai jumpa di video yang selanjutnya